Halo teman-teman jadi hari ini itu aku diundang ke salah satu podcast temen aku yaitu podcastnya ke Alvaro atau owner dari reptil topia nah teman-teman jadi sekarang sebelum kita berangkat aku mau nyiapin dulu hewan-hewan yang akan aku bawa yang pasti sih disini yang paling gampang dulu ini ada semut ya ini ada semut tapi ga ada hidupnya kita bawa sampel awetan dan formicarium aja dan yang lain itu nanti aku mau bawa kacri tindukan sulukata aku Aldabra ama grog temen-temen kalau grog udah pasti diajak Oke teman-teman sebelum itu jangan lupa like comment subscribe dan yuk kita berangkat ke sana perjalanan sekitar 40 menit kalau dimet yo Halo para tergeng atau subscriber dan nina tertulking nah jadi teman-teman aku cuman mengerti jangan lupa like comment and subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dan video menarik klik dari channel nina tertulking oke teman-teman thank you tergeng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di gelombong air selamat menikmati cek jk cek 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 kamera Balik Action Halo teman-teman, aku Nino Turtle King Nino Turtle King Kamu umur berapa sih, Nino? 14 14 Tapi kamu punya kura-kura yang gede banget Punya dong Punya Bawa ke sini ga? Bawa Nanti keluarin ya Oke, siap Sebelum dikeluarin, aku mau nanya-nanya dulu Ini, Nino, anak seumuran kamu tuh piaranya hamster Ya Kelinci Tapi kenapa kamu pilih kura-kura? Dan ada juga sih kura-kura Tapi kura-kura Brazil, kenapa kamu pilih kura-kuranya kura-kura predator, Nino? Karena menurut aku Hal yang serem-serem itu seru Aku lebih suka Lebih tertarik kura-kura predator, karena Mereka tuh galak banget, ada Keseruannya sendiri buat ngurus mereka Oke, berarti ini kamu ada berapa kura-kura Total nih, seluruhan? Kalau total sih di rumah ada 45 mungkin Buset, 45 ekor Kalau kura-kura predatornya? Kalau kura-kura predator tuh ada 5 5 Apa aja tuh kura-kura predatornya tuh? Eh, 5 apa berapa ya? 5 lebih lah 5 lebih Apa aja tuh? Ada mata-mata Mata-mata Aligator snapping Aligator snapping Common snapping Sama bulus Bulus, oke Tapi Kura-kura predator Beda gak Cara pemeliharaannya sama kura-kura lain? Kalau misalnya sama kura-kura lain sih Ada perbedaannya Kak Alvaro Dimana tuh perbedaannya? Biasanya itu hal paling utamanya sih di pakan Apa tuh pakannya? Kalau misalnya kura-kura biasa kan Kalau misalnya sayur, pelet, ikan kecil lah Kalau kura-kura predator tuh aku biasa kasih Ikan leleh hidup, pak ayam, mama kepala ayam Pak ayam, kepala ayam, dadanya kamu yang makan? Iya Nah, berarti kamu piara nih udah berapa lama nih? Kamu kan sekarang umur 14 Kamu piara dari umur berapa tuh? Kalau aku sih mulai kura tuh dari umur 9 9 Sekarang 14 Berarti udah 5-6 tahunan ya? Oke, berarti kamu piara semua dari kecil? Udah beli yang pas gede juga? Ada yang beli dari kecil, ada yang beli langsung gede Oke, nah guru-guru kamu tau tuh kamu piara kura-kura? Ada juga yang piara gak? Gak ada Cuma kamu doang, pak di Gurunya aja sampai heran kenapa aku melihara Iya, kenapa ya? Jadi alasannya tuh gara-gara keren aja gitu ya Keren Kamu awal tuh terinspirasi dari mana tuh? Bisa piara kura-kura? Aku tuh awalnya cuman Kan cuman pergi ke toko ikan Aku tertarik sama satu kura Brazil Nah, aku kira dari situ kura-kura cuma ada Brazil doang Karena kan di pasar juga Brazil adanya Ternyata pas aku cek-cek Youtube Wah, namun nih Yang pertama tuh yang aku inget CST Nah, dari mulai CST itu aku searching Ternyata banyak jenis ya udah Aku beli semua Tapi orang tua kamu ijinin? Ijinin? Ijinin ya Sebenernya awalnya gak ngejinin juga Tapi karena aku nambah terus ya udah lama-lama di support Oke, gak ada rencana bikin itu kumun binatang lho? Kumun binatang gak ada Tapi kalo fam, aku mau bikin Mau bikin fam apa? Fam buat semua kura-kura aku Semua kura-kura Buat aku breedingin disitu Semua breeding disana Iya Aku boleh liat gak nih kura-kura yang paling kamu sayang nih? Bawa kesini gak? Bawa Oke, ini kita mangilin kura-kura kamu ya? Oke, siap Nah, ini kura-kura kesayangan kamu? Iya, ini kura-kura kesayangan aku Ini salah satu kura-kura kesayangan kamu Tapi ini kan bukan kura predator ya? Iya Ini adalah dari jenis tortoise Aldabra Aldabra Ini yang bisa gede itu ya? Benar Kamu beli dari ukuran berapa? Dulu nih aku beli di ukuran sekitar 15 cm 15 cm Berarti kayak setengahnya lah ya? Iya, benar Terus sampe ukuran ini? Ukuran ini berapa lama No? Kalo misalnya sampe ukuran segini Gak lama sih Calvaro baru berapa? Satu tahun apa dua tahun? Satu tahunnya udah dua tahun udah segede gini ya? Udah segede gini Iya, iya Ini makannya perawatannya gimana No? Kalo misalnya dirumahku sih untuk pakan ya Kalo pakan tuh kadang aku kasih Ya tiap hari tuh seladak Kadang selingannya pelet Pelet Sama tulang sotong buat kalsiumnya Kalsiumnya Tuh lagi mau dijemput tuh Nah ini Aldabra ini dia asalnya dari mana No? Kalo Aldabra ini dia asalnya ada sendiri Namanya Pulau Aldabra Pulau Aldabra sendiri Oke makanya namanya Aldabra Tortoise ya? Betul Ukuran maksimalnya? Ukuran maksimal Aldabra ini yang aku tau bisa sampe 1 meter Satu meter Satu meter Umurnya panjang ga no? Panjang banget Berapa panjang? Eeee Ada satu Aldabra kipan orang mana gitu Dia udah 190 tahun Buset Berarti ini kamu bisa turunin ke cucu kamu nanti ya? Bisa Iya 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 Ini Aldabra kamu inget ga dulu kamu beli di harga berapa nih? Dulu aku beli Aldabra ini di harga 20 juta 20 juta Kalo sekarang ini harga berapa? Kalo misalnya udah size segini mungkin 40-50 Berarti 2 kali lipat 3 kali lipat ya? Iya Jadi daripada kalian beli Bitcoin udah terlambat Mending beli Aldabra ya? Iya bener Aldabra investasi juga ya? Asal ga mati no ya? Iya bener Tapi kalo Aldabra gini Udah bisa keliatan loh jantan betinanya no? Kalo misalnya size segini sih susah Alvaro Belum Cuman kita predik aja Kalo misalnya ekornya pendek kayak gini Biasanya aku bisa predik ini mungkin betina Namanya siapa? Ini? Aldiano Aldiano Ga ada VD nya Aldiano Alvaro Iya Nah nah Ini berarti kamu ada rencana nanti mau beli pasangannya mau kamu ternakin Betul mau aku beliin pasangannya Iya iya Berarti ini salah satu kura darat yang paling kamu sukain nih Bener ini favorit Aldabra Nah selain Aldabra kamu punya kura darat apa lagi nih? Aku punya sulcata 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 bawa ga ke sini? Bawa Kamu semuanya bawa ke sini no? Bawa Boleh kita liat ga deh? Boleh kita liat ga deh? Ini cewe cowok nih? Betina Betina Dan ini salah satu indukan paling produktif Oh udah ngasilin? Banget Banget Itu dalam sebulan apa dua bulan dia bisa ngasilin 5 kali nelor 5 kali nelor 2 bulan Iya Sekali nelor berapa banyak? Berapa butir? Yang telor pertama itu ada 18 Oke Yang kedua itu ada 32 butir Oke Nah yang sekarang ini nih yang terakhir nih seharusnya ada 50 ke Alvaro Oke Cuman 5 pecah jadi 45 Totalnya udah berapa butir nih dia ngasilin dalam 2 bulan? Apa ya? Mungkin kayaknya 60 ada 60 60 butir ada Sekarang pasarnya satu ekornya 1 juta berarti udah 60 juta tuh kalo netes semua ya Dulu beli Dia inget ga berapa duit? Berapa? Dulu aku beli di orang Kan masih 30 centian tuh Inget ga beli berapa? Dulu 15 juta sepasang 15 juta sepasang Semoga nih anakannya netes semua Amin Biar bisa balikin model ya Biar bisa beli Aldabra Pasangan yang tadi ya Iya Tapi ada ga dong bedanya Pihara Aldabra sama Sulkata nih? Karena kayaknya menurut aku nih 2 kura-kura yang jenisnya berbeda nih Ada kak Alvaro Bedanya apa tuh? Kalo misalnya Aldabra dan Sulkata ini juga dari Habitat mereka udah beda Oke Jadi kalo si Sulkata ini senengnya panas Kalo si Aldabra lebih seneng ngadem Oke berarti kalo Sulkata ini harus panas banget ya dia? Iya Bener-bener harus hangat Karena kalo misalnya sekalinya ketemu suhu dingin Jeleknya dia tuh langsung pilak Langsung pilak Berarti kalo lagi hujan-hujan musim hujan gini bahaya nih? Iya makanya di rumahku langsung aku nyalain full ampu Full ampu Tapi ini udah full outdoor dia ya? Full outdoor udah tahan banting deh Iya tapi kalo si... Tapi di banting juga berat juga sih Noe Iya Kalo si Aldabra nya tadi tuh kalo kehujanan berarti kehujanan tuh Dia gak apa-apa dia suka malah? Gak apa-apa dia suka malah Oke Kalo Aldabra ya? Bener Oke tapi kalo dari segi pakan gimana Noe? Maksudnya ini kan ukurannya lebih gede nih Harusnya kan makannya dia lebih banyak Iya Sama aja Kalo misalnya sama Aldabra Makan dia jauh lebih banyak Alvaro Oke Nah Untuk Aldabra dia seukuran segini masih bisa gede lagi gak sih Noe? Eh Aldabra sul kata masih bisa gede lagi? Bisa Bisa banget Bisa berapa cm lagi dia? Dia maksimal tuh bisa sampai 80 cm Berarti mirip-mirip sama Aldabra ya? Ada Umurnya sama? Sama Seratus juga? Iya Berarti bisa ke anak cucu lagi ya? Bisa Oke nih Si Wah ini sih gede banget Noe ya? Ini berat banget ya? Terus Kalo Apa? Jangan Bang berat Bang Tapi kan katanya tadi kan kamu sukanya kura-kura predator Noe? Kenapa ini adanya kura-kura darat nih? Mau liat yang predator? Ada bawa juga Aku bawa Kamu udah semuanya kesini ya? Oke boleh deh Nah ini predator ya Noe? Ini dia predator ya? Gila ini sih gerok bukan sih? Gerok ini Maskot aku Oke ini Ini sih salah satu IST terbesar yang pernah aku liat sih Iya Ini udah umur berapa dia nih? Gede gini nih Kalo misalnya di aku ya Kalo di aku tuh Kalo di aku tuh udah 3 atau 4 tahun gitu 3 atau 4 tahun Kalo misalnya total mungkin udah 14 atau mungkin bisa sampai 20 tahun Seumuran kamu berarti ya? Lebih tua malah ya? Iya Oke ini Gila ini Ini alligator snapping Alligator snapping Tadi ada juga yang common ya? Iya common snapping Tapi biasa Gua liat IST ini dia di ukuran 10 cm Noe? Bener? 77-10 cm Iya bener, karena sekarang IST jumbo itu di Indonesia udah jarang kak Alvaro Oke mungkin aku rasa juga masih bisa dihitung jari ya? Iya Tapi kalo segede gini Kamu inget gak dulu kamu beli berapa Noe? Kalo misalnya dulu aku beli di harga 13,5 cm 13,5 cm Ini kalo udah gede gini Gimana? Harganya? Mungkin udah naik sih ya Dan gak ada yang punya juga kan? Iya Udah jarang banget Iya Tapi ini kalo IST Berarti kamu yang kasih kamu makan lele ini? Iya Lele, paha ayam, kepala ayam Tiap hari makannya? Satu minggu dua kali Satu minggu dua kali Iya Oke Nah kalo kayak tadi makan sayur sehari, tiap hari kalo kura-kura darat? Iya Kalo kura-kura darat kita tiap hari Tiap hari Itu kamu tau gak berapa kilo tuh kamu kasih sayur total-total dari semua kura-kura darat kamu? Kalo misalnya aku kasih sayur tuh sih setiap hari aku setok tuh 2 plastik gede sayur Oke 5 kilo adalah ya? Ada Iya, iya, iya Kalo kura darat, eh kura air seminggu dua kali Seminggu dua kali Berapa ekor Noe? Berapa kilo tuh? Kalo misalnya aku biasa nyetok tuh 3 kilo paha atau kepala Itu malah ayam Kalo misalnya yang aku kasih ke dia nya Itu aku kasih palingnya 5 atau 6 potong Oke Nah dulu, dulu gue pernah berenang nih sama si Bener Misal ya Misal ya Misal ya Tapi katanya kalo kura predator ini Dia punya lidahnya itu Noe ya? Iya bener, dia punya lidah cacing Oke nih kita kasih liat lidah cacingnya ya Kamera aman keliatan ga lidah cacingnya? Tuh Jadi dia tuh lebih suka nunggu mangsanya ya? Bener, kalo alligator snapping ini dia lebih suka nunggu mangsanya Karena dia punya trap itu lidah cacing buat mancing ikan Oke, lidah cacing buat mancing ikan Oke, ini kita coba tes gigitan nih Boleh, boleh Karena abis ini kita mau tes ke tangan kameramin nih Tadi dia nanya kalo gigit sakit ga? Gak mau lepas, makin kita goyangin dia makin ga mau lepas Gak mau lepas, makin kita goyangin dia makin ga mau lepas Gak mau lepas Nah ayo tangan lu Jadi sebenernya ini kura IST ini ga rekomen buat anak kecil Noe ya? Iya ga sih? Bener Apalagi kalo misalnya masih kecil kan suka kuranya dimain-mainin Ini ga rekomen banget Ya boleh aja kalo mau tangan kalian hilang boleh-boleh aja kalo dimainin Kalo mau nyumbang jari boleh Iya 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 Terus ini jantan betina Noe? Jantan Cara bedainnya sama kalo kura-kura Semua kura-kura sama sih Kak Farouk Dia diliat dari ekor Kalo misalnya ekornya tebal kayak gini biasanya dia jantan Tapi ini kan ada lumut Lumut tuh bahaya ga sih di kura-kura air? Engga sih sebenernya Engga Cuman kalo misalnya emang kita mau keliatan bagus ya dibersihin aja lumutnya Oke cuman ya ini udah tebal banget Badannya juga gede Bersihinnya juga ada di lumutnya di kepala gimana cara? Bersihinnya ya? Iya Harus pintar-pintar lincah tangan kitanya Kalo ga hilang Tapi ini bedanya piara kura darat sama kura air? Apa tuh Noe? Jadi kalo temen-temen bingung nih dia mau pilih kura air atau kura darat nih? Kalo misalnya temen-temen mau keep kura pertama sih aku rekomendnya sih kura air Karena kalo misalnya kura air itu pakan ga harus tiap hari Oke Dan juga perawatannya lebih simpel ga secengeng kura darat gitu Oke tapi kalo kura air ganti airnya gimana? Kalo misalnya ganti airnya Kalo misalnya kita pake kolam tinggal dikura sama disikat aja sih kolamnya Oke maksudnya tiap hari apa gimana tuh ganti? Seminggu sekali Seminggu sekali Seminggu sekali kalo aku Ganti air? Iya juga Kalo yang kura yang masih baby juga? Kalo yang baby kita lebih sering Karena takutnya kena penyakit itu di Biasanya 4 hari sekali lah atau 5 hari sekali Baru ganti air Oke Biasanya kura-kura tuh penyakitnya apa dong? Kalo kura-kura Biasanya ya Kalo misalnya kita kura darat dulu ya Oke Kalo misalnya kura darat itu yang paling umum dan paling sering bikin kematian tuh Pilek Pilek Sama bladder stone Oke pilek itu gara-gara apa tuh? Kalo misalnya pilek biasanya Karena kedinginan ga Alvaro Kedinginan Iya suhu dingin dikasih lampu yang wattnya kecil Kan kalah hangat ya Oke Jadi dingin dia pilek Kulitnya tebel? Kura-kura darat Kura darat Kalo kura air Kalo itu bladder stone tadi? Kalo bladder stone itu dia karena Kayak batu empedu gitu Kayak batu ginjal Oke Batu ginjal Kebanyakan makan indomie ya Kalo kura-kura air tuh penyakitnya apa nih? Nah kalo kura-kura air ini Biasanya penyakit mata dia Penyakit mata karena penyakit matanya Jadi Kita sering handle, kita sering mainin Kena bakteri Di matanya ngumpul Dia ga bisa ngebuka Ga bisa liat makanan Akhirnya ga makan mati Oke ini untuk kura-kura air ya? Untuk kura-kura air Kebersihannya harus sering dijaga ya? Bener Tapi kalo kura air kalo pilek gitu? Kalo pilek Dia lebih Tahan sih sama pilek Wih soalnya kan dia main air mulu ya? Iya Jadi dia harusnya ga pilek Iya 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 Berarti kalo kura air tuh Di matanya tuh penyakitnya rata-rata Oke Nah Kamu ada rencana mau nambah kura apalagi no? Wishlist kura-kura kamu? Aduh banyak banget kalo Kan kamu udah punya semuanya kura-kura air Kura-kura darat Si dikit Apa yang kamu lagi pengen nih kura-kura Kalo misalnya tahun ini sih Wishlistnya ya MGM MGM apa tuh? Mexican Giant Mask Oke Jadi kita udah punya surprise ya guys ya Di rumah Arisana ada Enggak Itu kayak acara-acara TV Mexican Giant Mask Itu yang putih Badannya putih itu kan ya ada Total total Iya 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 Kalo kura-kura darat Kalo kura-kura darat sih aku pengennya Jain Pardalis Jain Pardalis Iya 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 Karena Pardalis yang bisa gede Putih gitu ya Mantap banget itu Iya 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 Tapi kalo kura-kura gini no Ada kontesnya gak sih no? Ada tapi jarang kalo paro? Ada tapi jarang Kenapa tuh? Aku juga gak tau soalnya Biasanya kan aku Liat-liat kontes reptil tuh rata-rata ular gitu-gitu ya Iguana Sekalinya ada kura waktu itu dibatalin Kenapa? Oke Karena pesertanya dikit no Karena pesertanya dikit Itu kenapa kita batalin Jadi Aku juga bingung nih Kenapa Pecinta kura-kura air tuh Mungkin kalo aku rasa tuh Mereka males bawa-bawanya kali ya Iya Karena kan gede Karena kura-kura air koleksinya kan rata-rata jumbo-jumbo Iya bener Jumbo-jumbo Terus kayak Ini no Ini tuh daging dia ya Maksudnya ngeliat kura-kura air sehat tuh Dari daging yang Untuk Kalau misalnya kayak gini Ya masuknya dia Gemuk lah Nggak gemuk banget lah Tapi ini kalo Ganti Ganti airnya sih Berarti dikeluarin dulu dong Kalo kita di dalam juga kan bisa di Sebenernya kalo misalnya aku sendiri Nggak aku keluarin Aku taruh di kolam tetep Jadi Kitanya muter-muter Kalo dia kesini Oh kejar-kejaran Iya Iya Tapi di Indonesia nih udah ada yang breeding loh Kura-kura Predator ini Kalau misalnya Untuk kura-kura predator Yang Aku tahu yang udah di breeding itu CST CST Itu udah berhasil Udah berhasil Kalo AST belum Tapi kalo CST itu Ukuran maksimalnya Berapa cm Yang di Indonesia itu ada 50 cm Kalau baru 50 cm itu udah maksimal ya Iya Berarti kalo yang ini mah bisa gede banget ya Bisa gede banget Kalo misalnya AST tuh Udah ada yang 80 cm Ini berapa ini Ini 50 cm 50 cm Berarti bisa segini lagi dia ya Bisa Bisa Iya Tapi ini Kalo temen-temen mau piara kura air Eh Baru mau piara kura-kura Kamu rekomeninnya kura Apa nih Kalo misalnya Pengen start dari Kura-kura darat Aku saranin sih Sulkata atau enggak Redfoot Oke Kenapa Sulkata Kenapa Redfoot Karena Sulkata Redfoot itu sebenarnya enggak terlalu ribet Kalau Faro Karena dia kan juga udah adaptasi Di suhu kita ini Oke Jadi rekomennya itu Jadi enggak gampang sakit lah Oke Kalo kura-kura air Kalo kura-kura air Aku saraninnya itu Kura-kura Ambon Atau kura-kura Brazil Oke Ambon itu Dia semi-akwatik Atau full-akwatik sih Nuk Dia itu sebenarnya semi-akwatik Tapi Lebih keseringan di darat Makan pun di darat Makan pun di darat Oh berarti Harus ada tempat daratnya ya Iya Lebih banyak tempat darat dibanding akhir Oke Kalo kura-kura itu Brazil Kalo kura-kura Brazil Dia lebih suka berenang Jadi harus lebih banyak airnya Oke Itu Kalo kalian mau pilih kura-kura darat Dan air itu Rekomen dari Nino Yang kalo mau coba-coba ya Iya Nah Kalo yang AST gini Cuma ada yang normal doang ya Nino ya Maksudnya yang Albino Hypo gitu Ada juga gak sih Nah kalo AST ini Dia udah ada yang Hypo 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 Itu ukurannya masih pada kecil kali ya Rata-rata sih kecil Cuma yang pernah aku liat Postingannya tuh ada yang udah Mungkin 30-40 paling gede kayaknya Oke itu harga berapa dong kalo Hypo nih Kalo Hypo gede aku kurang tau Tapi kalo misalnya Hypo Baby itu Mungkin di angka 15 atau 20 Oke padahal yang normalnya 2 jutaan gitu ya Iya bener Itu berpuluh-puluh kali lipat nih ya Berpuluh kali lipat Kalo yang Albino udah ada? Belum AST Albino belum ada AST Albino ada Cuma ada di luar Dan itu katanya cuma ada satu di dunia Oke wah itu mah harganya Iya Gak terhingga tuh ya Bener Kalo CST udah banyak? Kalo CST Albino nya udah banyak Albino CST Hypo, Leukistik udah banyak Berapa tuh dong harganya kira-kira? Kalo Hypo tuh dia di angka 7 7 Kalo Leukistik tuh yang aku tau 15 mungkin ya Oke Padahal kecilnya normal 300-500 ya Iya Oke Tapi kalo yang kura Brazil Kamu piaranya yang normal apa? Ada yang Morf Morf Ada yang normal ada yang Albino Albino Cara piarnya sama gak sih dong Yang Albino sama yang itu? Sama sih kalau Karena katanya kalo Albino kan matanya tuh suka Buram Buram, ngaur Jadi cara piarnya gimana? Sama aja Sama aja Kasih pellet cuman kadang kalo misalnya dikasih pellet Suka miss aja gitu Suka gak kenal Salahnya aploknya ya Iya 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 Oke Ada pesan-pesan untuk temen-temen Yang mau piara kura-kura sebelum kita tutup Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan Hanya di Fauna Apps Download sekarang Nah kalo kamu penasaran nih Cara care sheet-care sheet piara kura-kura yang kamu lagi pengen Itu semua ada di aplikasi Fauna Kamu bisa download Bisa langsung mencari-cari disana Dan disitu juga bisa jual belino Oke Jadi kalian bisa Kalo temen-temen mau cari kura-kura bisa disana Tapi ini kalo kamu mau posting ini dijual gak nih? Ntar kamu posting di Fauna Karena ditawar lagi Ini gak dijual ya Ini ada fitur baru untuk forum Nah terus ada juga nanti kalo misalnya Ada forum Dia disitu ada diskusi-diskusi Jadi kita bisa temen Apa bisa Bisa diskusi sama Sobat-sobat Fauna yang lain yang piara kura-kura gitu Ada pesan-pesan no Sebelum kita tutup untuk temen-temen Yang baru mau coba piara kura-kura Kalo misalnya baru mau coba-coba kura sih Saran dari aku cuma satu Jangan mulai dari predator Jangan mulai dari predator Jangan mulai dari predator Kenapa tuh? Karena ngeri jarinya Ngeri jarinya hilang ya Iya iya Udah itu aja Udah itu aja Oke terima kasih teman-teman semua Jangan lupa Nonton The Farage Show di minggu depan Karena kita masih sama Nino Kita bakal bahas sesuatu lah ya Siap Yang gak mainstream orang-orang piara ya Iya bener Oke sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan Hanya di Fauna Apps Download sekarang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax